Intro Kembali lagi dengan Ruang Belajar Video kali ini kita akan membahas lanjutan video tes kompetensi bidang tahap 1 Untuk tes kompetensi bidang tenaga kemedikan khususnya guru SD Ada 3 kompetensi yang akan diujikan yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional Untuk video kali ini kita akan membahas tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian Soal nomor 6 Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan Karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawab mereka B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas Serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas Agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya D. Mereka merisikkan guru BK untuk melakukan konseling kelompok Untuk mengajarkan keterampilan berkerjasama dengan orang lain dalam suatu kelompok E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan Sehingga anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung Pembahasan soal nomor 6 Soal nomor 6 Guru selain guru terutama guru kelas SD Selain bertugas untuk memberikan materi kepada siswa Guru kelas SD juga bertugas sebagai konselor atau sebagai guru BK Sehingga soal nomor 6 Jawaban yang paling tepat adalah B Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas Serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa Untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut Karena dengan guru mengevaluasi Mana yang baik dan mana yang tidak Guru harus cepatnya mengambil keputusan Sehingga tidak ada yang dirugukan ketika Kegiatan piket kelas Soal nomor 7 Ik adalah guru di salah satu SD favorit Ik mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya Suatu ketika ik mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah Jika ik melapor pada kepala sekolah Maka kasusnya akan rame dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi Atau guru ik bisa mendapatkan sanksi Teman guru ik mendapatkan sanksi Namun bila tidak melapor Lambat laun nama sekolah akan tersemar Dan banyak wali murid yang dirugikan Terkait hal ini Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan si ik adalah A. Diam saja Karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah Baik si ik maupun temannya akan mendapat masalah B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan Kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya Dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi D. Meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah Dan membantu mencari solusi Soal nomor 7 Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah Dan membantu mencari solusi Opsi A kurang tepat Karena diam saja akan memperpanjang masalah pada teman kita B. Opsi B juga kurang tepat Karena ada sedikit ancaman kepada kita Dari kita Ketika teman yang kita ingatkan tidak mengindahkan peringatan kita Kita akan mengancam melaporkannya ke pihak sekolah Opsi C juga menurut saya opsi yang tidak tepat Karena hanya mengingatkan dan persoalan ini yang paling bisa menyelesaikan adalah kepala sekolah Opsi dia juga kurang tepat Karena ketika kita hanya menurut teman kita Sendirian melaporkan kepala sekolah Dan kita menemaninya dan membantu mencari solusi ketika disusuri dengan kepala sekolah Maka itu merupakan jawaban yang kurang tepat Sehingga untuk soal nomor 7 Opsi yang paling tepat adalah E Soal nomor 8 Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? A. Hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti Pembahasan soal nomor 8 Jika kita melihat opsi A, B, C, dan D Itu merupakan opsi yang kurang tepat Karena sebagai seorang ASN kita harus profesional Apapun perintah atasan harus kita lakukan Dan perintah atasan merupakan sebuah pengalaman baru sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang baru Sehingga untuk soal nomor 8 Opsi yang paling tepat adalah E Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah kita geluti Soal nomor 9 Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT Guru tidak tetap yang terpadai dalam PGRI Melawan pengelolaan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta Mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjalan profesi Apa yang akan Anda lakukan? A, mendukung sepenuhnya pengelolaan dana itu Dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana B, memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS Karena pengangkatan PNS ada aturannya C, menaruh simpati terhadap upaya pengelolaan dana itu Meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang D, berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana itu Agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta E, mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah Agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta Menyampaikan aspirasinya Pembahasan soal nomor 9 Soal nomor 9 ini Kalau kita menjadi seorang DTT Kita harus memperjuangkan nasib kita Makanya untuk soal nomor 9 ini Kami dari ruang belajar Memilih opsi A Yaitu dengan mendekung sepenuhnya pengelolaan dana itu Dengan mengajak teman guru PNS lainnya Untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana Karena menyampaikan aspirasi adalah hak dari teman-teman GTT Dan kita yang sudah berhasil menjadi PNS dan sudah menjadi guru personal Yang sudah bersertifikat dan mendapat tunjuan profesi Memberikan sebagian rezeki kita untuk memberikan dukungan kepada teman-teman kita yang belum berhasil sebagai PNS Adalah kewajiban Sehingga untuk soal nomor 9 Jawabannya adalah A Soal nomor 10 Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah Meskipun sudah memasuki usia sekolah Karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau APK Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru Apa yang Anda lakukan? A Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa APK juga memiliki hak untuk sekolah Dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima APK sebagai siswanya B Menyerangkan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa Agar tidak melanggar hak asasi manusia C Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut Agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang APK D Meminta guru SLP atau guru pendamik khusus Untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut Agar mau menyekolahkan anaknya E Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut Agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang APK Pembahasan soal nomor 10 Soal nomor 10 Opsi yang paling tepat adalah A Karena orang tua yang mempunyai anak APK biasanya kurang informasi Karena diawali oleh rasa minder Sehingga sebagai guru kita harus menjelaskan bahwa Banyak sekolah yang sekarang yang bisa menerima APK Terutama sekolah yang berlabel sekolah inklusi Sehingga opsi A merupakan jawaban yang paling tepat Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa APK juga memiliki hak untuk sekolah Dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima APK sebagai siswanya Sampai jumpa di video selanjutnya